Zionis kembali mengalami kerugian besar akibat serangan ganas dari pasukan Hezbollah Lebanon. Beberapa waktu lalu, Hezbollah menargetkan sebuah gedung yang menjadi persembunyian IDF di pemukiman Stula di perbatasan Lebanon, Palestina. Serangan itu pun tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di posisi Zionis. Detik-detik serangan Hezbollah itu diunggah dalam media sosial X-Soft War News pada minggu 4 Januari. Terlihat dalam video, sebelum Hezbollah melincurkan serangan, sejumlah tentara masuk ke dalam gedung persembunyian tersebut. Tak berapa lama, ledakan besar menghantam dan merontokkan gedung tersebut hingga menimbun sejumlah tentara di dalamnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.